Bank Indonesia memperkirakan di tahun ini pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa berada di rentan level 5,1 sampai 5,5 persen. BI menilai tren ekonomi Indonesia dalam tren meningkat sejalan dengan pemulihan ekonomi global. BI juga memperkirakan ekonomi global membaik menjadi 3,2 persen sehingga turut mendorong perbaikan di sejumlah sektor. Sementara dari dalam negeri, BI melihat ada peningkatan investasi yang berlanjut dari keyakinan pelaku usaha. Apalagi di tahun ini pemerintah akan mengimplementasikan omnibus law lapangan kerja. Masih di atas 5 persen. Dan ini kenapa di tahun 2020 ini kami pergerakan 5,1 sampai 5,5 persen. Atau mendekati titik tengahnya 5,3 persen. Siklus ekonomi kita naik.